Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk dalam kelas reptil. Kura-kura mudah dikenali dengan adanya, rumah, atau cangkang keras dan kaku. Tempurung kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas carapes dan bagian bawah perut disebut plastron. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar yang keras dan tersusun, sementara lapis bagian dalam berupa lempengan tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Ada tiga hewan yang termasuk bangsa ini, ialah penyu, labi-labi atau bulus, dan kura-kura. Kura-kura hidup di berbagai tempat, termasuk daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan lautan. Beberapa spesies sepenuhnya di air, baik air tawar maupun laut. Kura-kura adalah hewan herbivora dan karnivora, atau campuran omnivora. Kura-kura tidak memiliki gigi. Namun, lapisan pada tulang hidung kura-kura dapat memotong apapun yang dimakannya. Kura-kura bervariasi dalam ukuran tubuh, ada yang kecil dan ada pula yang besar. Biasanya ditunjukkan dengan panjang karapas. Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur. Setiap kali mereka bertelur, mulai dari beberapa telur hingga lebih dari 100 telur, untuk beberapa spesies kura-kura, diletakkan dan dikubur, biasanya di lubang pasir di tepi sungai atau di laut. Dibiarkan menetas dengan bantuan panas matahari. Telur kura-kura diletakkan di pasir dan menetas dalam waktu sekitar 2 bulan. Jenis kelamin kura-kura yang menetas ditentukan oleh suhu pasir tempat telur disimpan. Untuk sebagian besar spesies, betina lahir ketika suhu rata-rata normal terlampaui. Sebaliknya, suhu yang lebih dingin dari rata-rata cenderung memiliki lebih banyak jantan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!